Itu di 4,6 juta untuk varian RAM 8GB, internal 128GB, dengan chipset Dimensity 8100. Kenapa postingannya makin kesini, mengarah yang rilis nanti tanggal 30, itu hanya Poco F4 aja. Yang Giti kemana? Ada 3 varian nih, yang gue cek di Instagram Poco ini ya. Jadi yang varian RAM 6GB, internal 128GB, 4,5 juta. Itu which is harga udah bagus banget loh. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini, gue lagi mau ngebahas yang anget-anget nih. Jadi, Poco F4 5G sama Poco X4 GT, itu udah resmi launching secara global ya. Speknya cakep kok, itu nggak ngecewain sih kalau menurut gue spesifikasinya ya. Jadi, itu udah launching secara global kemarin ya, semalam tepatnya. Ini video ini rilis kemungkinan 1 hari setelah perilisannya. Dan, sudah launching akhirnya. Nah, disini gue mau ngebahas tentang spesifikasi, harganya, sama rilis di Indonesia atau nggak nih. Menarik nih, pokoknya menarik dah kalian tonton sampai akhir aja nih. Banyak info-info yang udah hampir pasti nih. Yang udah hampir pasti kalian dapatkan nih tentang di Indonesia ini ya. Jadi, pertama itu ada Poco X4 GT. Dia itu udah release launching ya, secara global. Dia menggunakan spesifikasinya tuh, chipsetnya seperti yang udah kita tahu, itu menggunakan Dimensity 8100. Punyanya Mediatek ya. Nah, tapi kalau gue cek kemarin, gue nonton live-nya itu, dia nggak ngasih spesifikasi layarnya. Kalau dia itu menggunakan layar AMOLED, jadi nggak ada embel-embel AMOLED. Jadi, udah dipastikan ini layarnya nggak mendukung AMOLED ya. Jadi, masih IPS biasa. Tapi, ada tapi-nya nih. Dia udah mendukung refresh rate-nya sampai 144Hz. Nah, pengecasannya juga cepat. Sampai 67W. Noh, charger sampai 67W. Udah dikasih pula untuk charger-nya. Batok charger-nya pasti udah ada. Oke, dia juga udah mendukung dual speaker, perekaman videonya udah bisa 4K, kameranya yang disematkan di kamera utamanya itu ada di 64W. 64MP. Nah, terus apa lagi ya? Kalau gue cek sih, ya desainnya sih mengikuti desain-desain khas tahun-tahun inilah. Desain-desain sekarang ini yang mengotak ya untuk frame-nya ya. Dia ada pilihan warnanya. Ada putih, biru, sama hitam. Nah, itu udah rilis secara global ya. Untuk variannya itu ada berapa varian nih? Nah, disini gue cek sih udah gue catet. Disini Poco Global itu merilis ada 2 varian ya. Yang pertama, Poco X4 GT, RAM 8GB, internal 128GB itu dijual. Kalau dikonversiin ya, ini langsung gue konversiin aja ke versi rupiahnya. Itu di 4,6 juta. Untuk varian RAM 8GB, internal 128GB, dengan chipset Dimensity 8100. Wey, gila. 4,6 juta, cuy. Beda banget sama brand sebelah. Eits, tapi itu global. Belum tentu masuk ke Indonesia harganya berapa kita belum tahu. Kalau yang RAM 8GB, internal 256GB, mereka ngasih harganya di 5,4 juta. Dimensity 8100, cuy. 5,4 juta. Ya kan? Brand sebelah lewat dulu. Tapi nggak tahu ya, masuk ke Indonesia nanti berapa atau masuk atau nggak, kita belum tahu. Semoga aja masuk, oke? Jadi itu untuk harga dan spesifikasinya dari Poco X4 GT. Nah, ada satu handphone lagi nih. Yang menurut gue, ini handphone itu penerus dari handphone idaman gue. Penerus dari Poco F3. Yaitu Poco F4 5G. Nah, kita lihat spesifikasinya dulu nih. Jadi Poco F4 itu sebenarnya spesifikasinya sih nggak banyak banget yang di-up sih. Contohnya aja kalau untuk chipsetnya aja, dia masih sama kok. Snapdragon 870. Yang sama pada generasi sebelumnya Poco F3. Tapi, untuk penambahan fiturnya itu, penambahan spesifikasinya ada di kameranya. Kameranya itu udah naik menjadi 64MP ya. Dan udah mendukung OIS. Optical Image Stabilization. Jadi, kalau kalian merekam video, itu udah nggak goyang-goyang, udah nggak geter-geter. Apa kalian foto malam hari, itu juga hasilnya pasti lebih baik menggunakan OIS. Nah, jadi itu untuk spesifikasinya ya. Dia juga udah, AMOLED udah pasti, udah mendukung 120Hz ya. 120Hz untuk refresh rate-nya. Beda sama tadi ya Poco X4 GT itu 144Hz. Nah, jadi dia udah 5G pula. Terus, baterainya 4500mAh. Pengaciasannya sampai 67W. Kalau yang Poco F3 kemarin, hanya 33W. Saat ini Poco F4 5G itu 67W. Oke, jadi udah ada OIS-nya ya. MIUI-nya juga sama, MIUI-nya 13. Ini sih yang, menurut gue, kalau misalkan dia itu spesifikasinya nggak beda jauh, tapi hanya penambahan OIS sih, haruslah harganya ya nggak beda-beda jauh lah ya. Karena hanya penambahan OIS aja, sama kameranya juga resolusinya ditingkatin dikit aja. Jadi, 64MP. Nah, terus harganya nih, di sini, di Poco Global itu udah ngerilis nih. Harga dari Poco F4 yang versi RAM 6GB, internal 128GB, kalau dikonversiin ke rupiah itu ada di angka 5,4 juta. Ingat ya, 5,4 juta untuk yang RAM 6GB. Nah, kalau yang RAM 8GB, internal 256GB itu dijual di harga 6,2 juta. Yang which is menurut gue, menurut gue ya itu masih agak tinggi sih, buat sebuah OIS sama resolusi kamera yang ditingkatin, sama perubahan itu sih, desainnya sih. Desainnya yang udah kekinian lah, yang udah kotak-kotak begitu lah. Nah, itu aja sih paling, tapi untuk bahan desainnya sendiri tuh, gue nggak tau nih, ini masih mengadupsi kaca, atau plastik biasa tuh, atau polikarbonat biasa. Itu belum terkonfirmasi. Kalau dia pake kaca sih, udah mantep sih, tapi kalau masih pake polikarbonat, berarti dia downgrade. Hanya perubahan desainnya aja sih, gitu sih. Jadi dia harganya 6,2 juta ya untuk varian yang tertinggi. Tapi, satu lagi nih, Poco F4 itu juga ada rilis bersamaan di India. Dengan spesifikasi sama, desain sama, terus apa lagi ya? Pokoknya intinya sama-sama dikemas di negara India, dia dijual, ada 3 varian nih, yang gue cek di Instagram Poco India. Jadi yang varian RAM 6GB internal 128GB, Rp 4,5 juta. Itu which is harga udah bagus banget loh. Itu kalau dikonferensi di rupiahnya, Rp 4,5 juta. Yang dijual di India, Rp 23.999. Nah, dikonferensiin ke Indonesia, Rp 4,5 juta. Kalau yang RAM 8GB internal 128GB, itu dijual di harga Rp 4,9 juta. Ini harga udah terbaik, udah bagus banget nih, kalau di India nih. Terus satu lagi, untuk RAM 12GB internal 256GB, dijual di harga Rp 5,6 juta. Yang dimana ini, aduh, aduh, udah bagus banget sih ini harganya asli. Kalau misalkan dijual di Indonesia, harganya tetap kayak yang di India sih. Ini auto laku keras. Jadi harga, ya mungkin ya, kalian pada milih yang RAM 8GB internal 128GB, itu di harga Rp 4,9 juta. Itu udah harga bagus banget sih. Which is kemarin kan, Poco F3 itu dijual di harga Rp 5 juta, itu untuk varian RAM 6GB ya. Ya kan, 6GB itu Rp 5 juta, Rp 5.500.000 untuk yang varian 8GB. Nah, kalau ini varian 8GB, dijual Rp 4,9 juta. Kalau di Indonesia nanti, wah, itu udah harga paling top banget sih. Mantap banget, itu harga bagus banget. Nah, ada satu kabar lagi nih, yang menurut gue, gue masih dibuat bingung nih, sama Poco Indonesia nih. Kenapa postingannya makin kesini, mengarah yang rilis nanti tanggal 30, itu hanya Poco F4 aja. Jangan gini, kemana? Wah, ya gila. Jadi gue iseng-iseng sih, sambil ngeliat Instagram Poco sama Bung Andi ya. Ternyata tanggal 30 nanti, itu rilis hanya Poco F4 aja. Gue nggak tau sih, apakah Poco Indonesia ngeluarin kejutan, sampai hingga dirilis ya, Poco F4 GT bersamaan sama Poco F4 biasa. Gue nggak tau, itu masih menjadi misteri Poco Indonesia ya. Tapi yang jelas, gue lihat di postingan-postingan Instagramnya sih, Fearless itu, dia menunjukkan bentuk handphonenya itu Poco F4 yang biasa, bukan yang GT. Jadi kalian sabar, kalau mau kalian tanya-menanya, ya ke Instagramnya Poco aja langsung ya. Oke. Jadi gue nggak tau nih, nah, bersama dengan itu juga, teman-teman kita reviewer yang lain, kayak misalkan Gadgeteen, ya yang YouTuber-YouTuber yang udah besar lah, dia udah ngeluarin video unboxing lah ya, unboxing Poco F4. F4 GT-nya mana? Nah, jadi hanya Poco F4 aja yang dirilis di Indonesia kemungkinan tanggal 30 nanti. Ya, tapi belum tau juga sih, apakah Poco Indonesia yang ngasih kejutan atau gimana, kita belum tau. Nah, semoga aja ya, ada kejutan yang disempilin dikit gitu, pada acara tanggal 30 Juni nanti. Semoga aja Poco F4 GT masuk ke Indonesia. Ah, nggak tau lah. Itu nanti ya, kita tungguin aja tanggal 30 yang jelas. Untuk harganya sih, ya semoga nggak jauh sama harga Poco India ya. Harusnya bisa disamakan, karena di Indonesia pangsanya Poco juga udah lumayan besar. Kalau kalian ngasih harga yang tinggi, itu wah bakalan kalah sama brand-brand lain nanti. Oke, yaudah, mungkin ini aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga aja Poco F4 GT diselipin dikit lah ya, kejutan tanggal 30 nanti. Tapi yang udah pasti sih, Poco F4 itu udah pasti rilis tanggal 30 Juni nanti. Nanti kita pantengin sama-sama aja di Youtubenya Poco Indonesia. Oke, yaudah, segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Fengka pamit. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax